Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Kali ini Saya akan Masak nasi goreng Ala Heru Susanto Penyuluh KB Kota Benggulu Nah apa aja yang disiapkan Pertama adalah nasi Nasinya Kira-kira nasinya ini Sekitar 3 piring 3 piring untuk 3 orang Kemudian kita siapkan cabai Cabai rawit Cabai rawit Cabai rawit Sebanyak ini Kira-kira sebanyak ini Nah Seperti ini Kemudian Ada lagi yang namanya Bawang merah Bawang merah Kira-kira seperti ini Sebanyak ini Kemudian Bawang putih Bawang putih ini Bawang putih Selanjutnya Kita siapkan Gilingan Kemudian Untuk gorengnya Kemudian Kita siapkan juga ini Garam Garam yang kasar Kemudian Kita siapkan Penyedap rasa Penyedap rasa Sekarang kita mulai Sekarang kita mulai Pertama Kita Ngiling Cabai Ngiling cabai Cabainya kita taruh sini Kita taruh sini Kemudian Kita taruh Garam 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 Apa ini Garam kasar Garam kasar Sesukupnya Jangan terlalu Masin Jangan tidak Masin Kemudian Kita ulek Pakai tangan Kita masukkan Garam Cabai Kemudian Bawang merah Bawang putih Kalau lebih baiknya Adalah Bawang merahnya Dibanyakan Bawang putihnya Agak sedikit saja Seperti yang Ditampakkan tadi Kemudian kita ulek Kita giling Ulek itu giling Gilingnya Pakai tangan Jangan lembutkan Gilingnya Kira-kira Agak kasar Kita giling Kita giling Sambil giling ini Kita juga Nyiapkan Minyak Minyak manis Atau minyak Apa ya Minyak manis Atau minyak goreng Nyiap goreng Kita tunggu ya Sabar dulu Garamnya Secukupnya Kita giling Kita giling Kita giling Terus giling Sabar gilingnya Jangan tergesa-gesa Nanti Lepas semua Lari semua Kita giling Kita giling Kita giling Nampak gak Gilingannya Ini batu gilingnya Ini batu gilingnya Kita giling Gak lama ya Gilingnya Memang Harus sabar Insya Allah Nanti enak Hasilnya Kalau gilingnya Sabar Sudah lari Kita giling Sabar Matanya pedas Kenapa pedas Karena Ada Bawang merah Bawang putih Yang kita giling Atau yang kita ulek Nah Sudah Nah Seperti ini Nah Seperti ini Nah Hasilnya agak kasar Agak kasar Kilingannya agak kasar Nah Pedas Setelah itu Setelah itu Kita hidupkan kompor Ini Kita kompor Biar kering Dengan ini Kuali Atau wajan Nah Kemudian Kita kumpulin Kita kumpulin Seperti ini Kita kumpulin Kemudian Ini kita tuangkan Minyak manis Atau minyak gorengnya Secukupnya Ya Jangan banyak Nian Kalau banyak Nanti Nasinya berenang Secukupnya Kita tunggu Sampai Mendidih dulu Biar panas Mendidih Mudah-mudahan Nanti Joss Mudah-mudahan Enak Kalau bisa Nanti Diakhir dari Apa namanya Goreng ini Kalau bisa Dikasih telur Telur goreng Atau telur dadar Nah Sudah-sudah Ini Sudah Mendidih Kemudian Yang kita giling Tadi Cabai yang kita giling Kita masukkan sini Kita masukkan Kita masukkan Kemudian Meratakan Dimasak Ditomis Atau Dikoreng Ditomis Ditomis Setelah Ditomis Kemudian Kasih Penyedap rasa Kita jimpitkan Nah Jimpitkan Dikit Nah Dikit lagi Penyedap rasa Nah Penyedap rasa Kita gingseng Tunggu Biar Masak Sambil ini Goreng ini Kita siapkan Nasinya 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 Kalau bisa Yang bagus Nasi yang pulen Tapi Ngolahnya Atau Masaknya Yang Yang Jangan Lembek Nian Jangan Lembek Nian Nasinya Nasinya Sambil Sambil Atau Yang Kita Ulek Tadi Yang Sudah Kita Goreng Masukkan Kesini Masukkan Masukkan Kemudian Kacau Kacau Nasinya Biar Rata Bumbunya Sambil Biar Rata Tumis Tadi Biar Rata Sambil 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 coba kita cicip kurang sedikit kita tambahin kalau nambahin supaya asin lagi dikasih garam-garam halus nah selesai sudah nasinya tidak pakai kecap mau pakai kecap juga tidak apa-apa silahkan nah ini nasinya insya Allah sedap demikian terima kasih mudah-mudahan memberi manfaat kebaikan selamat mencoba dan mencicipi masakan nasi goreng ini